Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumentasi yang digunakan pada laboratorium klinik yaitu ELISA RIDER Apa itu ELISA RIDER? Mari kita baca sama-sama ya ELISA merupakan singkatan dari Enzyme Immunosurban C ELISA RIDER adalah salah satu instrument yang digunakan dalam pemiksaan immuno-C yang dapat mendeteksi antibody, protein, petida, dan biomolekul Immuno-C berasal dari kata immuno dan C adalah kemurnian atau jumlah konstituen dalam satu campuran Jadi disini pengukuran dasar imunologi menggunakan salah satu instrument ini ya Kenapa disebut sebagai Enzyme Immunosurban C? Pertama disini ada 4 hal yang terdapat pada instrumen ELISA RIDER yaitu pertama ada antigen atau antibody yang diinginkan diabsorpsi ke permukaan plastik yaitu sebagai sorben Yang kedua ada antigen dikenal oleh antibody spesifik sebagai immuno Kemudian yang ketiga ada antibody ini dikenali oleh antibody kedua yang ditempeli oleh enzim yaitu enzim link Yang keempat substrat bereaksi dengan enzim untuk memproduksi produk berupa warna sehingga ini dapat dideteksi menggunakan metode seperti fotometri Dalam pengertian sederhana, sejumlah antigen yang tidak dikenal ditempelkan pada suatu permukaan Kemudian disini antibody spesifik dicucikan pada permukaan tersebut sehingga akan berikatan dengan antigennya Yang kedua, antibody ini terikat dengan suatu enzim dan pada tahap terakhir ditambahkan substansi yang dapat diubah oleh enzim menjadi sinyal yang dapat dideteksi Ada tiga hal komponen penting dalam immunoasee Yang pertama ada antibody, ada antigen dan labeling material Labeling material ini yang kunci penting untuk mendeteksinya Karena jika zat cepat berwarna sehingga memudahkan dalam pengamatannya Pertama saya bahas mengenai antibody atau antiserum Antibody ialah, ini sudah kalian dapatkan di berbagai mata kuliah Yaitu protein yang diproduksi oleh sistem imun untuk melawan antigen Nah, ini kalau secara simboliknya, seperti Y seperti ini Kemudian disini ada ikatannya antara antibody dan antigen Jadi disini ada variable regin, jadi wilayah dia berikatan Nah, ini adalah constant regin yang dia tidak berikatan disininya Nah, ini adalah ikatan dengan antigennya Antigen adalah molekul yang menginduksi produksi antibody ketika dikenali oleh tubuh Jadi apapun yang asing bagi sistem imun, misalnya seperti bakteri, virus, dan lain-lain Kalau tadi simbol dari antibody adalah seperti bentuk Y, ini antigen seperti segitiga seperti ini Yang terakhir adalah belling material Diperlukan adanya marker atau penanda Untuk mengetahui ikatan yang terjadi antara antigen dan antibody Marker disini hanya sebagai penanda sejata Tapi tidak boleh mengganggu ikatan yang terjadi antara antigen dan antibody-nya Berikut ini adalah instrumen erisa reader Nah, seperti bentuknya, jadi ini ada tempat untuk masukkan well-nya atau plat-nya disini ya Kemudian ini ada erisa kit-nya Ada berbagai kit yang digunakan untuk menganalisa dengan erisa reader Komponen kit-nya apa saja Disini meliputi antara lain adalah Well mikrotitter yang biasanya ada 96 lubang Biasanya dikenal dengan istilah 96 well plate reader itu ya Kemudian ada plat-nya Ada sampel di luarnya, pelarut sampelnya Ada sandar dan kontrol Kemudian ada conjugated detection antibody Antibody undeteksi Ada larutan pencuci-nya, substrat dan larutan penghentinya atau stop solution Nah, ini adalah prinsip dasar dari instrumen erisa reader Yang pertama disini kita memiliki plate Jadi misalkan ini adalah plate-nya disini ya Ini sebut segala well atau lubang Jadi kalau kamu lihat itu plate-nya itu banyak lubangnya memang Jadi total lubangnya ada 96 Nah disini ada lubang seperti ini Ada well, kemudian antigen atau sampel ditambahkan ke plate-nya terlebih dahulu Kemudian disini kita masukkan blocking buffer Untuk menghalangi tempat pengingatan protein Setelah kita beri buffer-nya Kita menambahkan antibody primer yang sesuai Setelah itu tambahkan konjugat antibody yang sekunder Enzim sesuai untuk mengenali dan berikatan dengan antibody primer Kemudian setelah terakhir tambahkan substrat TMB substrat ini yang akan dikonversi oleh enzim menjadi bentuk yang dapat terdeteksi Nah, ini ya langkah-langkahnya Jadi pertama ada well seperti ini Masukkan dulu antigen Kemudian setelah itu masukkan Jadi well-nya ini setelah dimasukkan antigen kasih buffer dulu Tambahkan antibody primernya Yang keempat tambahkan antibody skanderingnya Kemudian masukkan substratnya Baru nanti substrat ini yang akan dikonversi oleh enzim Menjadi zat yang berwarna Sehingga nanti gampang kedeteksi Bagaimana keuntungan dari alat ELISA Reader ini Yang pertama kita disini menggunakan reken yang waktu simpannya lebih lama Selain itu, alat ini memiliki spesifitas dan sentifitas yang sangat tinggi Mudah dilihat hasilnya dengan posisi yang cepat Dan ELISA-I dapat digunakan untuk pemiksaan berbagai jenis infeksi Apa kekurangan dari ELISA Reader? Di sini pertama adalah pengukuran aktivitas enzim Jauh lebih kompleks dibandingkan pengukuran aktivitas dengan menggunakan radioisotop Akkus enzim dapat pengaruh oleh konstituen plasma Kemudian kitnya tidak murah Kemudian sangat spesifik untuk antigen tertentu Tidak akan mengenali antigen yang lain Dan bisa terjadi hasil positif atau negatif palsu Terutama dengan antigen yang termutasi Berikut ini ada 5 tipe dari ELISA Reader Pertama ada Direct ELISA Indirect ELISA Sandwich ELISA Kompetitif ELISA Nah bagaimana tahapan dari ELISA? Yang pertama adalah inkubasi dengan sampel uji Jadi disini kita masukkan sampel uji kita 100 mikroliter sampel uji atau standar dalam buffer Ditambahkan ke tiap well Kemudian setelah itu Setelah kita tambahkan sampel ujinya Kita tutup plate dan inkubasi pada suhu ruang selama 2 jam Lantas setelah 1 jam itu kita inkubasi Kita cuci terlebih dahulu dengan wash solution Kemudian barulah kita melapisi well tadi dengan antibody Jadi kita masukkan antibody tersebut dengan yang lalu dalam buffer ya Kemudian setelah itu kita inkubasi lagi Pada suhu 4 derajat sesiu semalaman Setelah kita inkubasi kita cuci kembali dengan wash solution lagi Yang kelima kita inkubasi dengan enzim antibody atau konjugasi Jadi setelah dicuci tadi Kita masukkan ini 100 mikroliter enzim antibody Terkonjugasi dalam buffer ditambahkan ke tiap well Kita tutup plate-nya Kita inkubasi daripada suhu ruang selama 1 jam Enzimnya ini seharusnya melalui antigen agar dapat ditunjukkan Antibody terkonjugasi Spesifik untuk antigen yang diinginkan Setelah kita langkah ini kita cuci kembali Barulah kemudian kita membutuhkan warna Dengan menambahkan substat cromogenik ditambahkan pada tiap lubangnya Kita tutup terlebih dahulu kita inkubasi 15 menit Baru setelah itu akan nampak warna yang sesuai Pada posisi ini Diusahakan kita menghindari cahaya selama inkubasinya ya Kemudian yang keelapan Setelah membutuhkan warna Kita harus menghentikan warnanya ini nanti Jadi menggunakan larutan stop solution Dengan cara menambahkan asam sulfat pada tiap wellnya Setelah itu barulah kita membaca hasil tersebut Jadi kita masukkan platenya pada alat elisa reader ini Nah disini kita lihat dulu berapakah panjang gelombang dari warna tersebut Kita cari dulu berapakah nilai lambda max dari warna sesuai Baru setelah itu kita ukur hasilnya pada panjang gelombang zat warna tersebut ya Nah disini pada elisa reader ada istilah fluorosensi dalam elisa Yaitu saat cahaya dengan panjang gelombang tertentu Disinakan pada satu sampel Kompleks antigen atau antibody akan berfluorosensi Sehingga jumlah antigen pada sampel Dapat disimpulkan berdasarkan besarnya fluorosensi Dan menggunakan spektrofotometri Kemudian disini karena dia memiliki zat warna Jadi pengukurannya ini bisa melakukan secara metode spektrofotometri Jadi disini sebuah alat yang dapat mengukur jumlah dari cahaya Yang menembus sumuran atau lubang dari microplate Kompleks antigen antibody yang kita buat pada well microplate Akan memberikan perubahan warna pada cairan tersebut Sehingga akan memberikan optical density atau nilai OD yang berbeda OD ini dapat dinyatakan meningkat atau menurun berdasarkan pengenceran materi standar kita Sehingga akan menghasilkan kurva dose respon yang nantinya akan digunakan Untuk mengestimasi kadar protein tersebut Nah ini jadi kita sama seperti kita pengukuran menggunakan spektrofotometri yang lainnya Jadi nanti ada kurva seperti ini Kurvanya nanti bersama sumbu X dan sumbu Y Bedanya ini kalau sumbu Y nya Kalau kita menggunakan spektrofotometri UVV itu kan absorbansi Ini kita menggunakan OD Jadi optical density nya Tapi untuk sumbu X nya juga sama tetap konsentrasi Disini kurva standar ELISA Dibuat memplot konsentrasi standar pada X dan absorb pada Y Pada skala normal akan terbentuk garis liniernya Kecuali pada area dengan konsentrasi rendah Jadi ini seharusnya dapatkan data yang linier Nanti dari sini kita bisa mendapatkan persamaan kurva standar Yang kita gunakan untuk menghitung konsentrasi dari Z yang kita analisa Nah ini seperti ini hasilnya Jadi ini nanti kan berusaha berwarna kan ya Jadi karena ada warna ini sehingga dia bisa dideteksi dengan spektrofotometri Nah ini berbagai peraturan digunakan Karena ini menggunakan well yang sangat kecil Namanya juga microplate Ya microplate Misalnya sih 96 wells Itu jadi kita disini ada 60 lubang disini Jadi untuk memasukkan situ kita membutuhkan micro pipet Nah ini yang saya gunakan di plate nya Seperti ini plate nya Ini plate nya kalau kita hitung ada 96 lubang gitu Nah ini proses pencucian setelah kita inkubasi ya Nah ini hasil warna yang didapatkan ketika sudah ditambahkan zat komogenik Untuk membentukkan warna pada elisa reader Bagaimana kah kita melakukan regen Jadi disini kita diusahakan regen nya harus sering-sering kita ganti Kemudian label jangan lupa untuk diberi Apa itu diberi Di labeli Supaya kita tidak salah mengambil pembelan regen nya Jadi disini Kalau menggunakan regen Jangan sampai menggunakan regen yang sama pada multiple regen Kemudian jangan mengembalikan regen pada stoknya Jadi kalau sudah dipakai ya jangan lupa ada sisa Jangan kembalikan lagi ke botol stoknya Kemudian ketika pengukuran Diusahakan kita harus menghindari Cari matahari Avoid sunlight Dan kita harus menghindari udara dari kipas Sekian penjelasan mengenai elisa reader Silahkan kalian belajar lagi Tugas untuk Suman elisa reader ini Silahkan kalian buat Buat semacam review jurnal Pemiksaan yang menggunakan elisa reader Sebagai alat bantunya Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh